Memang masyarakat dalam hal ini mendukung ya Mas Yudi? Dan masih berkaitan dengan hal ini, sebenarnya juga sudah dua kali polisi kan menyurati dewas KPK agar dibentuk deputi koordinator untuk bersama-sama mengusut perkara ini, namun belum ada tanggapan juga. Nah, apakah memang idealnya seperti itu? Dan kiranya juga apa dampak pemeriksaan Firly Bahur ini terhadap institusi KPK sendiri, Mas Yudi? Ya, kalau menurut saya kan Polri itu kan mengirimkan surat kan memang KPK itu kan sebagai lembaga supervisi juga ya melakukan supervisi tugasnya kepada terkait dengan kas korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan saya pikir kepolisian itu sudah bagus kok, proaktif bahwa mereka silakanlah supervisi kami gitu kan, apa namanya terkait dengan kas yang kami tangani bahwa ini benar, tidak ada kriminalisasi, ini buktinya kuat dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana apakah KPK akan menanggapi itu yang saya katakan bahwa jangan sampai KPK digunakan gitu kan untuk kemudian menjadi cara untuk membela seperti itu. Nah, jadi justru dengan polisi mau proaktif seperti ini ya KPK silakan saja, utus ya orang-orang yang di apa namanya yang dikatakan senior misalnya atau berpengalaman untuk melakukan supervisi itu ini menurut saya tidak ada conflict of interest karena memang itu tugasnya. Kemudian bagaimana dampak dari KPK? Tentu kepercayaan publik akan semakin menurun kalau kasus ini tidak tuntas. Justru saya berharap bahwa KPK keluar statement bahwa kami akan mendukung semua termasuk tadi permintaan-permintaan dokumen dari Polda Metro Jaya, kan sudah ada juga surat yang diberikan kepada ini ya selain tadi minta disupervisi ya, silakan apa yang diminta oleh Polda Metro Jaya KPK segera lengkapi kemudian diserahkan. Jadi kita ingin bahwa dalam penegakan ini kan masing-masing institusi itu menggunakan kewenangan dan sebagainya dan semua saling menghormati. Seperti itu Mbak. Baik, baik. Kita akan tunggu bagaimana nanti hasil pemeriksaan dari Ketua KPK hal ini. Yudi Purnomo, mantan menjadi KPK, terima kasih sudah berbagi informasi di Metro Siang. Polda Metro Jaya secara maraton telah memeriksa 52 saksi terkait kasus sedugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pada Jumat 20 Oktober lalu, penyidik menjatuhalkan pemeriksaan Firly Bahuri, namun yang bersangkutan mangkir. Firly mengklaim memerlukan waktu untuk mempelajari materi pemeriksaan.